Ilmu Golok Keramat Jelit 10 Tiba-tiba ia hentikan kakinya dan berdiri sekian lamanya dan memandang ke sekitarnya tempat, keadaan sangat sunyi hanya terdengar suaranya burung hantu dan binatang-binatang liar yang menyeramkan. Ia jalan lagi beberapa lamanya, lantas ia menghadapi sebuah gunung, entah gunung apa ini namanya. Tidak jauh ia nampak ada satu pohon syong tua yang tinggi cepat ia menghampiri dan memanjat pohon itu, ia melihat dari terangnya suasana malam dan berbintang, di jalan untuk mendaki gunung itu ada sangat licin. Dari pohon syong itu, pikirnya ia dapat melompat ke jalanan gunung itu, akan kemudian mendaki lebih jauh, jaraknya mungkin tidak seberapa jauh untuk sampai ke puncaknya. Pikirnya tempat di puncak gunung itu ada sangat cocok untuk tempat mayatnya, tidak mudah diketahui orang. Mungkin ada orang yang nanti menemukannya, akan tetapi tentu pada saat itu ia sudah berubah menjadi tulang belulang dan tidak dapat dikenali dirinya siapa. Ia tidak menghiraukan licinnya jalanan, yang membuat ia terpeleset dan jatuh mati. Karena ia pikir, sebentar mati sekarang mati sama saja. Memikir ini maka ia menggunakan ilmu mengentengi tubuhnya melompat dari pohon syong tadi dan sebentar saja ia sudah berjalan mendaki gunung. Benar hebat ilmu mengentengi tubuhnya karena jalanan yang demikian licinnya dapat dilalui oleh Ho Tiong Jong dengan selamat sampai di puncaknya. Tiba-tiba matanya Ho Tiong Jong dibikin heran, karena ia melihat di puncak gunung itu ada sebuah rumah kecil mungil bertingkat. Gentengnya berwarna biru, sedang dindingnya merah, sekitarnya dipagar oleh batu-batu putih. Di depan rumah ada satu pekarangan yang cukup lebar, jalanan yang menuju ke pintu meriah di tanami pohon-pohon bambu di kedua sisinya, tampaknya indah sekali dan senang untuk yang mengasingkan diri tinggal di sini. Di pekarangan rumah kelihatan ada dua orang sedang tarik urat, yang satu Ho Sio dan yang lain ada orang biasa berbaju kuning si Ho Sio pengawakannya kurus kering dan orang tua berbaju kuning sebaliknya ada tinggi besar dan keren sekali kelihatannya. Dengan menggunakan ilmunya jalan tanpa bersuara, Ho Tiong Jong diam-diam menghampiri dua orang yang sedang tarik urat itu, ia sembunyi di balik sebuah pohon yang rindang yang cukup aman untuk dirinya tidak sampai diketahui oleh mereka. Tiba-tiba ia mendengar si baju kuning berkata, Hektometer, dengan tegas ku katakan, aku tak kenal hal kebencian bagaimana, apa masih belum mau menyerah kalah? Berbareng ia menyerang hingga si Ho Sio jatuh meloso. Keduanya kira-kira berumur 60 tahun, entah apa sebabnya mereka bertengkar dan si baju kuning menyerang hingga si Ho Sio jatuh meloso. Ho Tiong Jong jadi terbengong. Ternyata si Ho Sio tidak mau bangun lagi, ia tetap berbaring di tanah. Tiba-tiba si orang tua baju kuning lompat menghampiri pohon bambu, ia poteskan sebatang pohon bambu panjang, kemudian ia menghampiri lagi si Ho Sio yang sedang rebah di tanah dan memukuli dengan bambu tadi, hingga si kepala gundul bergulingan menahan sakit, akan tetapi sekalipun ia tak mengeluarkan suara merintih. Ho Tiong Jong tidak senang menyaksikan keganjilan ini pikirnya orang tua baju kuning benar-benar kejam. Ho Sio yang berbadan kurus kering itu dipukuli demikian hebatnya, mana ada itu aturan orang tidak melawan dihajar pergi datang, maka dalam tidak teganya, ia sudah hendak melompat dari tempat sembunyinya guna menolong si Ho Sio tapi mendadak ia mendengar si orang baju kuning berkata pula, HNM, kau bisa berbuat apa sekarang padaku? Lima kali aku berpindah tempat, meskipun sebenarnya hendak menyingkir dari gangguanmu adalah yang penting. Karena aku tidak merasa cocok di tempat ini. Kini aku sudah berdiam di puncak Pit Senghang ini merasa betah, tapi mendadak kau datang mengadu biru lagi, kau selamanya mengganggu aku saja, apakah kau kira aku tidak berani membunuh kau? Mendengar bicara si orang tua baju kuning membuat Ho Tiong Jong heran, ia tidak jadi lompat keluar untuk bantu menolongi si Ho Sio karena ia ingin mendengarkan lebih jauh duduknya perkara. Ia tidak menunggu lama, karena si Ho Sio terdengar berkata, Ya, aku sudah 20 tahun menderita siksaannya, apa itu belum cukup untuk menggerakkan hatimu jadi sadar? Si baju kuning ketawa terbahak-bahak. Urusanku adalah urusanku sendiri, untuk apa kau hendak turut campur katanya. Kita ada saudara sekandung, apalagi kita ada saudara kembar, maka tahu kau berbuat kejahatan mana aku bisa tinggal peluk tangan melihatinya. Si baju kuning marah besar, secepat kilat ia menendang tubuhnya si Ho Sio, sehingga terbang setengah tumbak tingginya dan kemudian jatuh di tanah pula dengan mendapat luka parah. Napasnya tampak sudah empas sempis. Melihat keadaannya si Ho Sio, orang tua batu kuning itu tampak yang sangat menyesal atas perbuatannya tadi, tatkala ia menghampiri, matanya si Ho Sio kelihatan dipentang lebar-lebar mengawasi kepadanya, dengan suara perlahan ia berkata, Sebetulnya aku semestinya sudah mac, tapi syukur masih diberi tenaga oleh Tuhan untuk berbicara pula dengan kau. Aku lihat kau agaknya sudah insyaf melihat kedudukanku membuat aku teringat pada tahun berselang, kau dengan aku ada begitu akur dan bersatu hati, tapi sejak kau meyakinkan itu ilmu celaka, di luar kemauan hati sujati dari Inkyai Lojin, pikiranmu lantas berubah dan hubungan kita seperti sudah terputus. Mengingat kita ada bersaudara sedara sedaging, maka atas kelakuanmu yang jahat saban malam aku berdoa di depan Seng Buddha supaya kau sadar dari perbuatanmu itu dan kembali menjadi orang baik-baik. Persetan sama kau punya doa-doa menyelaksi orang tua baju kuning. Ya, aku hampir saban malam mendoakan supaya kau insaf dan kembali menjadi orang baik-baik. Tutup mulutmu memotong si orang tua baju kuning. Aku sebal mendengarnya bukan ratusan kali tapi sudah ribuan kali kau mengatakan demikian. Siang-siang sebenarnya aku hendak membunuhmu. Hwasio itu ketawa getir. Napasnya sudah sengal-sengal tampaknya seperti yang kecapaian. Melihat dari bajunya yang tambalan di sana-sini, orang mengira ia ada satu hwasio pengemis yang harus dikasehani. Tidak halangan kau membunuh aku, asal kau bisa insaf akan perbuatan yang jahat dan kembali menjadi oh. Bicaranya tidak sampai lampias, sebab satu tendangan dasyat mampir lagi pada tubuhnya, hingga ia melayang-layang di udara, sesudahnya jumpalitan sebentar ia sudah jatuh ke dalam jurang yang curam. Ho Tiong Jong yang menyaksikan kejadian itu dengan kecepatan kilat sudah melesat dan menjamret si hwasio sebelum tubuhnya nyungsep di jurang yang curam. Si orang tua baju kuning tidak melihat perbuatannya Ho Tiong Jong karena saat itu ia sedang menundukkan kepalanya dan berpikir akan perbuatannya yang kejam itu. Semakin dipikir hatinya menjadi pilu, ia bersaudara kembar dengan si hwasio kakaknya, kenapa ia yang menjadi adik demikian kejamnya? Apalagi mengingat usia mereka yang sudah sama-sama tua membuat hatinya sangat menyesal dan mengembang air mata. Justru ia sedang berdiri menjublek memikirkan perbuatannya yang tidak selayaknya terhadap saudaranya yang hendak bermaksud baik, tiba-tiba di hadapannya muncul Ho Tiong Jong sambil memayang tubuhnya si hwasio yang sudah jadi mayat. Lo Chiam Poe, aku menyerahkan saudara kandungmu ini kata Ho Tiong Jong dengan sangat hormat. Matanya si orang tua baju kuning terbelalak dan menatap wajahnya si anak muda yang tampan dan gagah. Tapi ia tidak sempat untuk menanya siapa anak muda itu karena hatinya yang sangat berduka, ia maju dua tindak menyambut mayatnya Seng kakak dari tangannya Ho Tiong Jong sambil bercucuran air mata. Ia peluki mayat saudara tuanya itu dengan suara ditenggorokan. Ia berkata, Engko, adikmu sangat berdosa titik oh perbuatanmu sangat baik, tahan sengsara karena perlakuan adikmu yang tidak berbudi, semua itu kau hendak menginsafkan adikmu supaya kembali ke jalan yang benar, tapi ah adikmu yang tidak berbudi sebaliknya sadar telah membuat kau menderita dan sekarang oh sekarang kau sudah mati-mati tidak bisa hidup kembali, oh, Engko. Si orang tua baju kuning telah menangis menggerung-gerung. Ho Tiong Jong yang menyaksikan telah te turutan mengucurkan air mata, karena tidak tahan merasa piluh hatinya. Melihat si baju kuning terus-terusan nangis tidak menghiraukan kehadirannya di situ, maka Ho Tiong Jong sudah meninggalkan tempat itu. Tapi si orang tua sambil memayang tubuh kakaknya terus mengejar padanya dan minta ia hentikan langkahnya. Si pemuda hentikan tindakannya dan ketika sudah berhadapan, orang tua tadi menanya, Lao T, kakak Lohu tidak sampai jatuh ke jurang, kera bagaimana kau dapat menolongnya, oh, kau baik sekali sudah menolongnya. Ah, itu Bo Ampue hanya keluarkan sedikit kepandayan yang tidak berarti. Kenapa kau menolong dia? Karena Bo Ampue mendengar pembicaraan kedua Cianpue dan tahu bahwa kakak Cianpue ada seorang yang berhati mulia, maka dengan melupakan kepandayan Bo Ampue yang rendah sudah coba menolongnya jangan sampai tubuhnya menjadi hancur lebur jatuh ke dalam jurang. Orang tua baju kuning itu memandang wajahnya si pemuda. Lao T, perbuatanmu itu sungguh membuat Lohu sangat berterima kasih, sebab kalau tidak kau datang menolong niscaya mayatnya kakak Lohu kini sudah menjadi makanannya binatang liar. Ah, itu tidak ada artinya, pertolongan Bo Ampue itu hanya disebabkan merasa simpati kepada kakak Cianpue dan Bo Ampue beruntung sudah dapat menolong. Dirinya, hati Bo Ampue sudah merasa sangat girang, Bo Ampue tidak mengharap Cianpue punya ucapan terima kasih, tapi Bo Ampue ingin juga tahu sedikit urusannya, kenapa Cianpue berbuat demikian kejam kepada saudara sendiri. Si orang tua baju kuning unjukkan roman sedih. Lohu bernama Ie Bun Howi, orang tua itu menutup pada 20 tahun yang lampau Lohu sangat akur dengan kakak tapi setelah Lohu mendapatkan ilmu yang dinamai di luar kemauan hati sejati tabaat Lohu berubah menjadi penjahat besar sangat ditakuti. Kecuali lima tokoh, dalam rimba persilatan semua jago di kalangan hitam maupun putih jerih terhadap Lohu. Nama Lohu dalam 20 tahun belakangan ini menjadi sangat busuk. Kakak Lohu yang mendengarnya merasa tidak tega saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan kejam dan jahat, maka dia sudah berulang kali datang menasehati pada Lohu dan terus-terusan berdoa supaya Lohu kembali menjadi orang baik-baik. Hal mana membuat Lohu menjadi jemuh dan akhirnya dia mendiamkan kematian di tangan Lohu menjadi adiknya yang tidak berbudi. Ho Tiong Jong diam-diam mengutuk perbuatan si orang tua baju kuning. Lalu terdengar pula Ie Bun Ie Hoi berkata, Lao T, Lohu sangat menyesal atas perbuatan Lohu tadi, kakak Lohu sebenarnya ada calon kepala dari gereja Siaulim Sie, tapi dia tidak mau memangku jabatan itu karena terus-terusan dia mengikuti Lohu sebagai bayangan, maksudnya ialah hendak mengincarkan perbuatan Lohu yang tidak punya peri kemanusiaan, syukur sebelumnya dia mati, dia tahu bahwa Lohu sudah menyesal. Ya, tidak apa, menyelak Ho Tiong Jong Chiampo sekarang sudah menyesal, maka kakak Chiampo Ie juga abahnya tentu sudah merasa senang di alam baka. Loh T, perkataanmu tepat betul. Kau sebenarnya hendak kemana? Kalau tidak keberatan marilah mampir dahulu di rumah Lohu demikian mengundang Ie Bun Ie Hoi. Waktu itu keadaan sudah lewat tengah malam, pikirnya semestinya jam 9 tadi jiwanya sudah melayang, tapi kenapa sampai sekarang ia belum mati? Ho Tiong Jong terima baik undangannya si orang ruah baju kuning. Sesampainya di dalam rumah, tampak mukanya Ho Tiong Jong sangat pucat. Ia merasakan terus-terusan enak kepingin muntah. Ie Bun Hoi yang melihat demikian lantas menanya, Ihei, Laote, wajahmu kelihatan pucat sekali, kenapa apa kau kurang enak badan? Ho Tiong Jong hanya anggukan kepala, ia sudah tidak tahan kepingin muntah tapi tidak berani muntah dalam orang punya rumah, kelakuannya itu membuat Ie Boan Hui merasa heran, maka ia setelah meletakkan mayat kakaknya di pembaringan, lantas menghampiri si anak muda dan dipandangnya dengan teliti, diam-diam ia merasa kaget, tanpa berkata bea abili ibu lagi, lantas saja menyekal baju Ho Tiong Jong di bagian tengkuk dan sebelah bawah pinggangnya, kemudian diangkat di tunggingi, celaka pikir Ho Tiong Jong ia menyaksikan kekejaman si orang tua baju kuning ini, pikirnya, mungkin saat itu ia sudah timbul hati jahatnya dan hendak membunuh dirinya, makanya ia angkat tubuhnya diterbaliki demikian. Oleh karena itu, maka si pemuda itu sudah berontak-rontak, kakinya menendang tangannya menyerang dengan hebat, tiba-tiba Ie Boan Hui membentak lantas tubuhnya si pemuda dilempaikan keluar rumah hingga jatuh duduk. Bukan main sakit pantatnya, matanya dirasakan berkunang-kunang. Ia merangkak bangun lagi, ketika ia terdiri di hadapannya sudah berdiri Ie Boan Hui dengan muka bengis. Kemudian ia merasakan mau muntah tapi ia terus menahannya. Pikirnya, sebelumnya mati ia hendak menunjukkan kepandainya yang istimtua kepada orang tua di hadapannya maka seketika itu ia telah mencabut goloknya Maen Tiantu. Dengan senjata mana ia lantas bergerak menyerang pada Ie Boan Hui. Ilmu golok keramat yang 12 jurus telah diperlihatkan oleh si pemuda, akan tetapi ternyata tidak dapat menyentuh meskipun ujung bajunya saja si orang tua. Ternyata kepandainya sangat lihai, semua gerakan goloknya seperti yang sudah diketahui lebih dahulu kemana arahnya. Ho Tiong Jong menjadi jengkel, makanya rasanak semakin menjadi-jadi saja, ia lantas keluarkan ilmunya Tok Liyong Chiang Hoat warisan Tok Kekeng Klong. Ilmu ini sangat bagus dimainkan olehnya, akan tetapi sayang sekali ia tidak tahan lama bertempur. Karena rasanak semakin tak tertahan dan akhirnya ia muntah-muntah. Menggunakan kesempatan ia sedang muntah, Ie Boan Hui menghampiri dan menepuk bunggungnya dan satu benda segede kepalan keluar dari mulutnya. Hahaha demikian terdengar Ie Boan Hui ketawa, Selamat, selamat, kau kini sudah baik dari penyakitnya. Ho Tiong Jong terbelalak matanya ia heran melihat kelakuannya Ie Boan Hui sebab tadi melek-melek ia melihat orang tua itu demikian beringas dan menyerang kepadanya dengan tanpa sungkan-sungkan dalam pertempuran barusan, tapi kini mendadak saja sudah berubah sikapnya menjadi ramah tamah sebagai seorang sahabat. Ie Boan Hui mengerti apa yang dipikirkan oleh si pemuda maka ia lalu berkata, Laut te, maafkan lohu sengaja seperti yang benar-benar mau mengambil jiwamu, supaya kau dengan sungguh-sungguh menempur lohu. Dengan begitu perasaan anak kepingin muntah lebih hebat lagi, ini ada maksud lohu supaya oleh karena racun yang mengeram dalam tubuhmu dapat terdorong keluar. Barusan, ia sudah hendak keluar kau masih mau tahan mesti lohu jadi tidak sabaran dan menepuk bunggungmu sehingga ia mencelak juga keluar. Kau tahu itu benda yang bergumpal dari mulutmu itu ada racun yang sangat berbisa, yang membuat dan jadi merasa hidupmu. Mendengar keterangan ini, barulah Ho Tiong Jong mengerti sikapnya seorang tua baju kuning yang sebenarnya bermaksud baik untuk dirinya. Berbareng ia rasa nak hilang, malah seluruh badannya dirasakan sangat segar dan bukan main bersemangat setelah benda yang bergempal sebesar kepalan tadi sudah dikeluarkan dari mulutnya. Ciam Pue, Bo Am Pue tidak tahu dengan apa Bo Am Pue dapat menyatakan terima kasih Ba Am Pue atas pertolongan Ciam Pue ini kata Ho Tiong Jong hormat. Ie Bo An Hui tertawa bergelak-gelak. Lao T katanya, seperti barusan kau bilang, pertolongan pada kakak lohu tidak memerlukan terima kasih, maka lohu juga tidak perlu terima kasihmu, lohu merasa senang telah berbuat suatu untuk kebaikanmu. Ho Tiong Jong melong o orang tua ini benar-benar kocak masih ingat saja perkataannya tadi. Kemudian dengan bersenyum ia menanya. Ciam Pue, kira bagaimana Ciam Pue tahu bahwa dalam tubuh Bo Am Pue ada mengeram racun? Lao T, itu mudah sekali, lohu yang sudah banyak pengalaman dalam kalangan kangou sekali lihat saja keadaanmu, lantas sudah dapat menebak 100% apa yang diderita olehmu, tadi, kalau lohu mengatakan terus terang, tentu kau tidak akan percaya, maka juga lohu sudah berpura-pura seperti orang jahat menghendaki jiwamu, hingga kau menempur lohu dengan mati-matian. Ini perlu karena dengan keluarkan banyak tenaga, rasa kepingin muntah semakin menjadi-jadi dan akan mendorong racun lebih lekas keluar. Buktinya kau lihat sendiri barusan titik. Ho Tiong Jong kembali membuka mulutnya hendak mengucapkan terima kasih, akan tetapi urung, karena si orang baju kuning geleng-gelengkan kepala sambil goyang tangannya. Ciam Poe, Bo Am Poe sudah menerima budimu, demikian Ho Tiong Jong rubah perkataan yang mau diucapkan tadi, biar bagaimana Bo Am Poe tidak akan melupakannya. Nah sampai di sini kita berpisahan, karena ada mempunyai urusan lain yang meminta perhatian Bo Am Poe. Orang tua itu tidak bisa menduga karena urusan Ho Tiong Jong itu, hanya ia memesan kalau seandainya Ho Tiong Jong ada urusan apa-apa yang memerlukan pertolongan lupa datang kepadanya di gereja Siau Lim Sie di Gunung Kosan. Terima kasih jawab Ho Tiong Jong Bo Am Poe akan perhatikan ini. Kemudian dia ia angkat kaki berlalu, tapi belum berapa pendak mendadak dipanggil balik oleh Ie Bun Hui dan kemudian diajak masuk pula ke dalam rumah. Ie Bun Hui menghampiri mayatnya Seng kakak dari sakunya ia mengeluarkan sebuah gelang dari batu kemala berwarna hijau, lalu disertakan kepada Ho Tiong Jong sambil berkata, Lao T, kau terimalah ini barang masyiat sebagai warisan dari kakek Lohu yang sudah meninggal dunia. Sejak kakek sebagai murid Siau Lim Sie, menerima gelang kemala hijau ini terus-terusan dibawa di badannya. Gelang ini merupakan benda kepercayaan dari Siau Lim Pei. Siapa saja orang-orang dari Siau Lim Pei melihat ini akan tunduk dan menghormat seperti juga ketemu dengan ketuanya. Benda kepercayaan ini ada berbagai warna, yang termulia adalah warna putih, lalu merah, kemudian hijau, hitam dan lainnya. Semua ada lima warna untuk membedakan. Tingkatan, sekarang di kalangan Ho Sio Siau Lim Pei yang memegang benda kepercayaan itu, kecuali kakek Lohu adalah Beng Tita Isu, seorang yang berilmu silap tinggi dan ilmu buddhanya juga sangat dalam. Beng Tita Isu ada mempunyai gelang warna hitam, dia ada sutit, keponakan murid, dari kakek Lohu, yang memiliki gelang batu kemala tingkatannya paling atas, lainnya gelang demikian terbikin dari emas, perak dan selanjutnya. Semua ada benda-benda kepercayaan yang harus dihormati. Ho Tiong Jong pandang bulak-balik gelang dari batu kemala hijau itu. Ciam Poe, benda ini ada miliknya Taisu yang telah meninggal tidak seharusnya berada pada Bo Am Poe, juga Bo Am Poe tidak memerlukan, maka Bo Am Poe harap Ciam Poe suka menyimpannya saja. Kau keliru, Laote jawapi Ebu Nhui, dalam kalangan Keng Owe itu, tidak sedikit bahayanya. Soal sedikit bisa ditiup-tiup menjadi besar, maka dalam perjalananmu sebagai seorang Keng Owe yang masih belum berpengalaman perlu memiliki benda serupa itu. Bukan saja Lohu, tapi kakak Lohu yang sudah jadi orang halus tentunya akan merasa senang memberikan itu untuk melindungi dirimu. Misalnya dalam bentrokan karena salah paham, kau tak dapat mengatasinya karena lawan ada jauh lebih kuat, mudah saja kau perlihatkan benda itu kepada Beng Tita Isu dari gereja Siaulim Si, bilang padanya kau dapat itu dari kakak Lohu, pasti tidak akan membuang waktunya untuk mengurus urusanmu. Kalau kau ada di pihak betul, kau akan mendapat perlindungan dari semua orang Siaulim Pei. Sebagai jago muda yang belum berpengalaman menuruti hatinya yang polos, maka tadi Ho Tiong Jong sudah mau mengembalikan barang berharga itu kepada Ie Bun Ihaui. Kini setelah mendengar keterangannya si erang tua baju kuning, bagaimana berharganya benda itu ada dalam badannya, maka hatinya sangat kegirangan. Ia tahu Siaulim Pei ada satu partai terbesar di antara partai-partai lainnya, orangnya sangat banyak dan ilmu silatnya juga sangat tinggi termasuhur dalam duni persilatan. Kalau dalam menjelajah dunia Kang O, berbuat banyak kebenaran, ia tidak usah khawatirkan dirinya, pasti mendapat perlindungan partai besar itu. Sambil memasukkan benda berharga itu ke dalam kantongnya ia berkata pada Ie Bun Haui, Ciam Poe, terima kasih, nah, sampai ketemu lagi. Setelah berkata Ho Tiong Jong sudah hendak bertindak keluar, akan tetapi kembali telah dicegah oleh Ie Bun Haui yang menanya kepadanya. Eh, Lao Teh sudah lama kita bikup tapi Lohu lupa menanyakan namamu. Oh, Bu Ampoe bernama Ho Tiong Jong. Siapa suhumu yang mulia? Bu Ampoe tidak mempunyai suhu. Tapi ilmu silatmu barusan boleh juga, malah kau ada keluarkan itu ilmu golok 18 jurus dari Siaulim Pei. Hanya sayang kau cuma dapat meyakinkan 12 jurus saja, 6 jurus lagi kau tidak yakinkan. Betul, memang Bu Ampoe hanya belajar 12 jurus saja. Dari siapa kau belajar? Maaf, Bu Ampoe tidak bisa kasih tahu namanya siapa. Ie Bun Haui, sebagai murid dari Siaulim Pei, tentu saja tahu ilmu golok termasyur itu dari partai ia, maka tadi ketika Ho Tiong Jong mencecar padanya dengan golok lem Tian Tu, sama sekali tidak dapat menemui sasarannya karena Ie Bun Hui sudah yakin dengan bagaimana memusnahkannya. Sayang kata Ie Bun Hui setelah sejenak ia terdiam, kalau kau mendapat didikannya seorang pandai seperti In Kiai Lo Jin, kau pasti akan menjadi jago tanpa tandingan dalam kalangan Kang Ou, kau ada mempunyai bakat yang baik sekali, dengan meyakinkan ilmu dari kitab kumpulan ilmu silat sejati. Eh, Ciam Pua, menyelak Ho Tiong Jong. Ada apa tanya siorang tua? Itu kitab yang barusan Ciam Pua sebut ada pada Bu Ampoe sambil mengeluarkan kitab tersebut dari saku babunya. Ie Bun Hui menyambuti dan periksa. Ini benar ada kitabnya, kau dapat dari mana tanyanya? Bu Ampoe dapat dari Tok Kei Kang Cheong jawabnya. Ia menuturkan dengan singkat pertemuannya dengan Tok Kei di kuil bobrok dan kitab itu sudah disambit nyangkut di atas pohon dan kemudian diambil olehnya karena merasa sayang kitab itu dipatuki burung. Sambil mendengarkan Ho Tiong Jong cerita Ie Bun Hui telah bulak balik lembarannya kitab tersebut, ini memang kitab tulen, hanya sayang bagian kedua yang menceritakan keistimewaannya berbagai ilmu silat, sedang pelajarannya dan bagaimana mempraktikan ilmu silat yang tersebut di dalamnya tidak ada, sebab itu dimuat dalam jilid ke-satu. Sayang, tapi dalam buku ini juga ada disebut ilmu yang lo yakinkan ialah di luar kemauan hati sejati sayang kau tidak memiliki yang ke-satu. Ie Ho Tiong Jong berpikir sejenak setelah mendengar bicaranya si orang tua baju kuning Chiampoe, katanya, kitab itu boleh Chiampoe ambil, Bu Ampoe senang kasih, cuma Bu Ampoe mohon bantuan Chiampoe suka menurunkan ilmu golok ramad Siaulim Siai semuanya ada 18 jurus, Bu Ampoe hanya paham 12 jurus saja, yang 6 jurus lagi ini yang Bu Ampoe mohon Chiampoe suka menurunkan pelajarannya untuk mana Bu Ampoe merasa sangat berterima kasih sekali. Ie Bun Hui ketawa ngakak mendengar perkataannya si pemuda. Ho Lao T, katanya gembira sekali, permohonanmu aku terima dengan baik, tapi buku ini kau terima kembali saja, sebab ada pada Lohu juga tidak ada gunanya. Lohu sudah tua, otaknya sudah macet untuk belajar ilmu kepandaian lebih tinggi lagi, apalagi dalam buku ini semua yang tertulis dari berbagai partai punya ilmu silat rasanya Lohu sudah cukup paham. Kau simpan saja, untuk kau ada gunanya, di waktu ada tempoh lowong kau boleh meyakinkannya, Lohu percaya otakmu yang encer dapat belajar dengan sempurna. Ho Tiong Jong tidak menyangka bahwa orang tua itu menolak dikasih kitab kumpulan ilmu silat sejati. Ketika ia ulangi lagi maksudnya hendak memberikan kitab dengan setulus hati ditolak maka ia lalu sisipkan lagi dalam sakunya. Mari, kau boleh belajar itu 6 jurus lagi dari ilmu golokmu. Ie Bun Hui mengajak si pemuda hingga Ho Tiong Jong bukan main girangnya. Ie Bun Hui telah menurunkan kepandainya dengan sungguh-sungguh, tambahan otaknya Ho Tiong Jong mudah menerima pelajaran yang orang berikan dengan beberapa pengujudnya saja, maka 6 jurus kekurangannya itu Ho Tiong Jong sudah dapatkan, dengan mana ilmu golok keramatnya Ho Tiong Jong sekarang sudah menjadi lengkap. 8 jurus saking tekunya ia belajar hingga lupa sama seng waktu, tahu-tahu hari sudah menjelang pagi. Tiba-tiba Ho Tiong Jong hentikan latihannya dan berdiri bengong. Hal mana membuat Ie Bun Hui menjadi heran, ia lalu menanya, Laote kenapa kau? Apakah ada apa-apa yang tiada beres lagi? Ho Tiong Jong bengong berdiri, karena saat itu sudah hampir pagi, tapi kenapa racun dalam tubuhnya belum juga bekerja dan merenggut jiwanya inilah yang ia buat pikiran tidak habis mengerti, maka ia sudah berdiri bengong Chiang Pue, memang ada yang tidak beres, aku telah kena keracunan. Selanjutnya ceritakan tentang kena racun Tok K, kemudian Cheng Chiao Nikoui punya Tok Kim Chi, lalu paling belakang jarum mautnya si kakek aneh dari Liu Soa Kok juga tentang hubungan Seng Glok Chin dan Kim Hang Jie, ia telah ceritakan dengan terang kepada Ie Bo An Hui. Dengan tenang si orang tua baju kuning mendengarkan ceritanya Ho Tiong Jong. Bo An Pue heran, kenapa racun itu sampai sekarang belum ada reaksinya? Ho Tiong Jong sebagai penutup ceritanya. Terdengar Ie Bo An Hui tertawa terbahak. Bahak. Ho Lao T, kau benar-benar ada seorang yang sangat beruntung, dua jelita sudah berbareng sudah menyintai dirimu, rasanya tak akan sia-sia pengharapannya. Chiang Pue, Bo An Pue bakalan mati, bagaimana bisa bilang demikian? Anak muda, kata pula Ie Bo An Hui dengan ketawa girang, kau kini sudah selamat, kesananya kau hanya akan menempuh bahagia saja. Chiang Pue, kenapa bisa begitu? Barusan, ketika Lohu menepuk bunggungmu dan kau memuntahkan benda sebesar kepalan, itulah ada racun yang bergempal dan akan membinasakan dirimu kalau saja tidak bisa dikeluarkan dari perutmu. Kini ia sudah keluar, maka dalam tubuhmu sudah tidak ada racun lagi. Umurmu bisa jadi seratus tahun, percayalah kepada Lohu Ho Tiong Jong terbengong mendengarkan keterangan si orang tua baju kuning. Lao Teg kata pula Ie Bo An Hui, Lohu sudah banyak pengalaman dalam dunia Kang O, kejadian apa saja sudah tahu, bahwa dalam dirimu akan mengeram racun. Lohu juga sudah tahu. Siang Siang, melihat airmu kamu, Lohu tidak percaya kau bisa mati karena racun. Kau mestinya panjang umur, bukan mustahil kau nanti mengangkat namamu termasuhur dalam merimba persilatan. Ho Tiong Jong kegirangan mendengar kata-katanya si orang tua baju kuning. Tidak dinyana ia bisa sembuh dari keracunan dengan care kebetulan ketemu Ie. Bun Ie Hoi, ia percaya omongannya si orang tua karena ia merasakan sendiri tubuhnya. Merasa sangat segar dan kuat sekali, pertolongan gaib. Lao T, Ie Bun Hoi berkata pula racun ketemu racun dalam tubuhmu telah berhantam dan saling bergempal, syukur kau ketemu Lohu, kalau tidak rasanya sukar ketolongan jiwamu kalau tidak ada si dewa obat Kong Jatsin yang memberikan pertolongan dengan obatnya yang istimewa. Tapi Lao T, Lohu sudah mendapat keyakinan, bahwa ilmu tenaga dalammu sangat hebat sekarang, jalannya darah sudah mengermal kembali, semangatmu juga sudah berubah, bagaimana apa kau tidak merasakan itu semua? Mau tidak mau Ho Tiong Jong telah anggukan kepalanya, memang benar apa yang dikatakan oleh orang tua itu dengan suara terharu saking berterima kasih dan kegirangan. Ho Tiong Jong telah berkata Ciam Poe, Bo Am Poe tidak tahu dengan apa Bo Am Poe harus membalas budi Ciam Poe yang sangat besar ini, hingga jiwa Bo Am Poe terluput dari kematian. Ho Lao T memotong Ie Bun Hui, pertolongan yang keluar dari hati yang tulus tidak memerlukan terima kasih, bukankah kau ada mengatakan demikian? Ho Tiong Jong tidak bisa menjawab, hanya matanya memandang si orang tua dengan mengembang air mata, terima kasih. Dilain saat Ho Tiong Jong sudah riang gembira. Mereka satu dengan lain cocok pikiran, maka tidak heran mereka telah mengikat tali persahabatan. Ketika sudah terang tanah, Ho Tiong Jong dan Ie Bu An Hui jalan sama-sama sampai 10 li jauhnya, kemudian mereka berpisahan, Ie Bu An Hui meneruskan perjalanannya ke barat daya dengan membawa jenazahnya Seng Kakak Selang Ho Tiong Jong telah mengambil jurusan lain. Sepanjang jalan Ho Tiong Jong pikirkan, sekarang ia harus menuju kemana? Menemui Seng Giok Chin. Menyambangi Kim Hang Jie. Dua nona yang sekaligus menyintai dirinya sungguh ia harus merasa bangga, tapi ia tidak berani untuk mengunjungi salah satu di antaranya. Pikirnya, sekarang masih belum waktunya, paling baik sekarang ia menuju ke Yang Che untuk menemui sahabat tuanya Cho Kang Chai. Siapa tahu orang tua sudah bersiap-siap dengan rencananya untuk menyelidiki gunung-gunungan yang mengandung riwayat istimewa ialah di dalamnya? Ada tersimpan baskom ajaib yang bisa membuat uang yang sedikit ditaruh di dalamnya bisa berubah banyak dan satu patung wanita cantik, kalau dapat tidur besar sama-sama dengannya akan merasakan kehangatan dan semangat segar serta kekuatan tenaga dalam juga dapat bertambah. Demikianlah setelah mengambil keputusan, ia telah membeli pakaian baru dan seekor kuda untuk perjalanannya. Dalam pakaian yang baru, tentu saja Ho Tiong Jong punya paras yang tampan semakin menyolok saja. Roman cakap pengawakan gagah, dengan sebilah golok digantung di atas kuda. Ho Tiong Jong telah menarik banyak orang yang mengagumi dirinya. Setelah menang sel perutnya, pemuda gagah itu telah melanjutkan perjalanannya. Di sepanjang jalan ia mengenangkan dua jelita, yang saat itu entah bagaimana keadaannya, karena mereka menganggap dirinya akan mati karena racun, sekarang ia tidak sampai mati. Maka seandainya ketemu dengan mereka, bagaimana girangnya mereka itu, sukar untuk dapat dibayangkan. Rumahnya Cok Hang Chai ada dalam sebuah desa termasuk bilangan kota Yang Chai. Jauh juga perjalanan yang ditempuh oleh Ho Tiong Jong, akhirnya ia sampai juga ke desanya Cok Hang Chai. Kebetulan sekali ketika ia sampai, di depan sebuah rumah tampak berdiri seorang tua dan ia bukan lain dari Cok Hang Chai sendiri. Sambil melambai-lambaikan tangannya orang tua itu agaknya hendak menyongsong ke datangannya belum leluasa dan masih pakai tongkat, maka Ho Tiong Jong agak terkejut. Ia bedal kudanya dan sebentar saja sudah berada di muka rumahnya Cok Hang Chai. Cepat-cepat ia turun dari kudanya dan menubruk si sahabat tua. Mereka saling peluk dengan penuh kegirangan. Cok Hang Chai memang tidak salah dugaanku, kau sedang membangun rumah kata Ho Tiong Jong dengan romen girang. Tiong Jong, kita bicara di dalam kata Cok Hang Chai, sambil menarik tangannya si pemuda. Eh, nanti dahulu, bagaimana dengan kudaku kata Ho Tiong Jong jenaka. Ah, itu mudah saja, kasihkan saja orangku yang urus. Cok Hang Chai berkata demikian sambil panggil orangnya, disuruh merawat kudanya Ho Tiong Jong. Mereka kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Kan bagaimana tahu aku selang membangun rumah tanya Cok Hang Chai ketika mereka sudah pada ambil tempat duduk di pertengahan rumah. Ah, Lopek mudah saja. Tadi aku melihat banyak orang yang mengangkuti batu ke rumah Lopek. Kau pintar menebak, Tiong Jong memang tidak hentinya aku berusaha membangun rumah tapi sama sekali tidak menduga kalau penemuan kita kembali ada begini cepat, sungguh mengirangkan sekali hatiku. Cok Hang Chai ajak sahabatnya melihat rumah yang sedang dibangun. Masih tinggal dindingnya saja dalam taraf penyelesaian, lainnya boleh dikatakan rumah Cok Hang Chai sudah beres, rumah itu besar dan lebar, cuma tidak mewah, hanya seperti rumah biasa saja rumah desa. Lopek, kau benar lihai, rumahmu dibangun dengan sederhana sekali. Meskipun ada besar dan luas. Bagus, karena dengan demikian tidak menyolok dan membangunkan orang punya rasa curiga. Cok Hang Chai ketawa nyengir dipuji si anak muda. Orang tua itu memang membangun rumahnya selain sederhana juga ada banyak rahasianya di sebelah dalam, inilah untuk menyelamatkan dirinya dari cengkeramannya orang-orang dari Perserikatan Benteng Perkampungan yang menghendaki jiwanya. Setelah diajak melihat-lihat ke beberapa bagian, di mana jalannya berbulak-biluk membingungkan, lalu Ho Tiong Jong dibawa ke ruang tetamu yang cukup lebar, tinggi dan menyenangkan hati. Lopek benar-benarkah sudah siap sedia menghadapi mereka, sebab bicara terus terang kalau orang tidak diberi pengunjukan, masuk ke dalam banyak ruang tadi, bisa masuk orang tidak bisa keluar lagi. Hahaha orang tua itu tertawa bergelak-gelak. Mereka lalu pada mengambil tempat duduk. Lopek setelah kau mengalami banyak penderitaan memang seharusnya kau hidup dengan tentrem dan bahagia, bagaimana dengan kakinmu yang separuh lumpuh apakah sudah sembuh? Oh 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 oh. Karena pertolonganmu Tiong Jong, sehingga aku dapat selamat, belum tahu budi ini aku dapat balasnya dengan apa. Lopek tidak ada soal budi di antara kita, kita berdua mengalami satu nasib dalam penjara sengeng, apa halangannya kalau kita satu sama lain saling tolong, bukan? Ya, tentang kakiku, meskipun tidak sembuh betul, aku masih bisa jalan dengan menggunakan tongkat, tapi, eh, Tiong Jong bagaimana dengan racun yang mengeram dengan dirimu, apa sudah dapat disembuhkan? Ho Tiong Jong ketawa, ia lalu tuturkan dengan ringkas pada seng sahabat tua, tentang pengalamannya sejak mereka berpisahan. Pertolongan pada Kim Hang Jie, diinjeksi dengan jarum mautnya si kakek aneh, perjalanannya dengan seng giok cin. Tapi soal mencium bibir orang tentu saja tidak menceritakan. Pertemuannya dengan Ie Bun Hoi, satu penjahat tulung yang sadar dari kejahatannya setelah membunuh kakaknya sendiri oleh siapa ia telah disembuhkan keracunan di dalam tubuhnya di luar dugaan. Setelah mendengar habis bicaranya si pemuda, Cho Kang Chai tampak kerutkan alis. Tiong Jong, aku sangat girang tentang dirimu sudah sembuh dari bahaya kematian karena racun-racun yang mengeram dalam tubuhmu, akan tetapika sudah berbuat gegabah dengan meninggalkan nona seng dalam keadaan tertotok di penginapan. Ho Tiong Jong terkejut. Tapi totokanku itu hanya untuk sementara waktu saja dan akan terbuka sendirinya katanya pada sahabat. Ya, itu betul. Tapi harus curiga juga, dalam keadaan pulas demikian kalau ada orang jahat masuk ke dalam kamarnya, bagaimana? Ha ha ha, kalau kehormatannya kena. Dicemarkan orang? Nona seng tentu tidak mau mengerti terhadapmu dan akan mencari kau untuk mencuci malunya. Lopek ah, masa sampai ada kejadian begitu menyelak Ho Tiong Jong dalam terkejutnya, mukanya seketika telah berubah pucat dan dadanya berombak keras, karena pikirnya, memang ada kemungkinan ada kejadian demikian. Ya, mudah-mudahan tidak sampai ada kejadian demikian, menghibur si orang tua. Ho Tiong Jong tidak menjawab, diam-diam dia memikirkan juga akan dirinya Nona yang dicintanya itu. Kalau benar seperti katanya si orang tua kejadian, celaka sama juga ia mencelakakan dirinya si gadis pujaannya itu. Pengah ia menjubelek. Cho Kang Chai sudah berkata pula dengan air muka berseri-seri. Ah, Tiong Jong, itu hanya dugaan saja. Tapi masa bisa jadi, Nona seng ilmu silatnya tinggi. Tentu dalam sedikit waktu ia sudah bisa mendusin. Lagi pula ia ada puterinya Sengeng, pecu dari benteng Seng Kipo yang sangat ditakuti, betul tidak? Nah, mari, kita minum teh. Cho Kang Chai suguhkan secangkir teh pada kawan mudanya itu, sambil berkata pula, Tiong Jong legakan hatimu, apa yang aku kata barusan hanya dugaan saja dan rasanya tak mungkin kejadian kembali si orang tua. Ho Tiong Jong merasakan, tapi kejadian sudah berjalan begitu rupa, ia kobarkan hatinya dengan kata-kata si orang tua tadi. Hatinya mulai lega dan tak percaya si Nona akan mengalamkan malapetaka yang tidak enak atas dirinya. Dengan begitu, pembicaraan di antara dua sahabat yang senasib tempoh hari dalam penjara air, kini dapat berjalan dengan gembira. Cho Lopek, bagaimana halnya dengan gunung-gunungan itu, apakah kau sudah dapat menemukan kuncinya untuk masuk ke dalamnya? Tanya Ho Tiong Jong sewaktu ia ingat akan riwayat menarik dari gunung-gunungan di kota Yang Che itu. Belum jawab Cho Kang Chai, rumahku baru saja jadi, mana aku ada tempo untuk pergi ke sana? Kebetulankah sudah datang di sini, maka baiklah kau beristirahat saja dahulu dalam rumahku dua-tiga hari, nanti kita bersama-sama ke sana, bagaimana kau pikir? Oh, tentu saja aku dengan senang hati ikut melihatnya jawab Tiong Jong, bagus, bagus. Bicaranya Cho Kang Chai belum lampias, sudah dibuat berhenti dengan muncul satu pelayannya yang mengabarkan bahwa di luar ada seorang Nona yang hendak ketemu dengan Ho Tiong Jong. Seorang Nona kata Cho Kang Chai, Eh Tiong Jong apa kau ada membawa teman perempuan kes ini? Tidak jawab Ho Tiong Jong. Tapi katanya ada satu Nona yang ingin ketemu denganmu bagaimana pikiranmu? Ho Tiong Jong terdiam sejenak. Baik, silahkan dia masuk ketemu aku, akhirnya ia berkata. Cho Kang Chai tampak berduka romannya, ia khawatirkan bahwa yang datang itu ada orangnya perserikatan benteng perkampungan yang hendak mencari onar. Ho Tiong Jong mengerti akan kedukaannya si orang tua, maka ia lalu menghibur. Cholopek, kau jangan khawatir, aku bukannya sombong, asal ada orang datang hendak mengganggu ketentramanmu, aku si orang siho yang nanti akan mengusirnya. Legakan hatimu, dan percayalah padaku. Ya aku juga tidak takut cuma saja kalau benar nanti terjadi pertempuran pasti akan mengambil banyak korban jiwa inilah yang membuat aku tidak tegah hati jawab si kakek sambil menghela nafas. Sebentar lagi tampak si pelayan muncul mengantarkan si Nona tetamu masuk di ruangan tamu. Hei, Enci Ie Seru Ho Tiong Jong, ketika melihat tetamunya itu masuk. Memang benar ada Lila Satie yang datang. Ya, aku yang datang jawab si Nona sambil kerlingkan matanya yang tajam. Enci Ie, bagaimana kau tahu perjalananku dan datang ke sini, silahkan duduk mengundang Ho Tiong Jong, sambil menyodorkan sebuah kursi. Kemudian si pemuda berkata pada Chok Yang Chai Cholopek apakah sudah tidak mengenali lagi pada Nona Ie? Siapa dia? Tiong Jong siorang tua balik menanya. Enci Ie, masa kau lupa? Dengan pertolongannya pada itu malam, selamatlah kau sampai di kota Yang Chie. Kalau bukannya Enci Ie yang menolong, niscaya sampai sekarang kau masih nyantel saja di sengkipo. Hahaha Chok Yang Chai kini baru sadar, maka ia buru-buru minta maaf. Nona Ie, maafkan loh yang sudah kurang terang matanya, tambahan malam itu ada gelap hingga aku melupakan wajahmu. Maafkan, Nona dan terima kasih atas pertolonganmu itu. Chok Yang Chai tutup kata-katanya sambil menjura memberi hormat, tapi Ie cepat-cepat mencegah. Lopek jangan pakai banyak peradatan di depanku. Aku paling benci sama segala peradatan yang mengikat kemerdekaan bergerak. Chok Yang Chai urungkan maksudnya, tapi ia dengan sangat hormat sekali telah menyilahkan si Nona ambil tempat duduk. Setelah si Nona berduduk, Ho Tiong Jong menanya, Enci, kau sungguh baik sekali, selamanya aku merasa berhutang budi padamu. Cuma, bagaimana tentang kedatanganmu ini, ada urusan apa, Enci Ie? Ie tertawa-tawar. Wajahnya dingin, mengawasi pada Ho Tiong Jong dengan sorot matu memandang rendah. Tiong Jong kedatanganku ini boleh dianggap teman dan juga boleh dianggap akan menjadi lawan, kejadian antara kita yang sudah tidak perlu diingat-ingat lagi. Ho Tiong Jong heran mendengar kata-katanya Ie ya. Ia memandang parasnya si Nona yang cantik dan botoh, yang biasanya menawan hati, kini tampak beringas dan wajahnya seperti yang memandang hina padanya. Enci Ie, aku penasaran menghadapi sikapmu yang tidak biasanya ini, kau kenapa? Apakah aku si orang siho pernah berbuat kesalahan terhadap dirimu? Kesalahan terhadapku tidak tapi kau sudah berbuat salah terhadap orang lain aku sudah berbuat salah apa? HMM, Ie yang mengeram. Kau ini di mukanya saja seperti orang jujur dan polos, tapi tidak taunya hatimu lain dari wajahmu, kenapa kau masih belum terus terang? Kesalahanmu, kalau hendak mengaku aku ini incimu. Ho Tiong Jong bingung mendengar bicaranya Ie ya. Sikapnya yang luar biasa dan kata-katanya yang dingin seperti S, membuat ia sangat penasaran, sebab apa si Nona cantik ini menjadi marah-marah terhadap dirinya dan mengatakan ia sudah berbuat kesalahan terhadap orang lain? Siapa itu orang lain? Dan apa salahnya? Sementara itu, Cho Kang Chai yang melihat suasana buruk diam-diam ia angkat kaki hendak menyembunyikan dirinya, karena ia tidak berkepandayan silat. Tapi tidak disangka, Ie dengan mata melotot membentak padanya. Hentikan langkahmu jangan meninggalkan ruangan ini. Ho Tiong Jong tidak senang dengan ucapannya si Nona. Pikirnya, betul-betul si Nona membentak seorang tua, hingga oleh karenanya menjadi menggigil tubuhnya dan hampir-hampir jatuh lemas. Enci Ie, kata si pemuda dengan suara heran, hati-hatilah sedikit dengan perkataanmu. Meskipun aku bukannya satu pendekar tapi aku tidak izinkan orang menghinakan sesamanya di depanku, apalagi orang yang dihinakan itu ada seorang yang ketahuan jujur dan baik hatinya, dapat orang berbuat demikian, tapi harus. Harus apa? Menyelak Ie ya. Harus membunuh dahulu aku jawab Ho Tiong Jong tegas. Hihihi titik si wanita telengas tertawa. Meskipun tertawanya merdu, tapi romannya menyeramkan, karena kelihatan ia seperti sedang mendongkol sekali. Tiong Jong, apakah kau kirakah seorang gagah tanpa tandingan tanyanya? Bukannya maksudku untuk menonjolkan diri sebagai jagoan, tapi aku tidak senang kau perlakukan colopek semacam itu. Habis kau mau apa? Aku akan membelanya. Lilo set Ie ya kertak gigi ia gemas sekali terhadap si anak muda, sebab pikirnya, ia sudah banyak membuang budi menolongi anak muda itu, akan tetapi Tiong Jong saban-saban membela orang lain saja. Ia perdengarkan tertawa dingin. Tiong Jong, katanya sekali aku marah tidak seorang pun yang berani menghalang-halangi maksudku, maka sekarang kau mau apa? Ia sambil berkata menyerang Cho Kang Chai hingga ia ini ketakutan setengah mati. Tapi sebelumnya tangan Ia menyentuh dirinya, Ho Tiong Jong dengan gesit sudah lompat dan menangkis, hingga Ia terhuyung-huyung mundur. Bukan main marahnya si iblis wanita, dengan muka bengis ia sekarang menyerang pada Ho Tiong Jong. Tangan dan kakinya bergerak dengan berbareng, tapi si pemuda hanya mengegos dan bergelit saja dari semua serangan Ia ya, tidak mau balas menyerang. Hatinya tidak tega, sebab ia banyak hutang budi kepada perempuan galak ini, biar bagaimana ia diserang hebat, selalu Ho Tiong Jong dapat mengegoskan dirinya dengan mudahnya. Tapi melihat serang-serangan Ia ya mengarah bagian yang tidak mematikan, seolah-olah tak memikirkan persahabatannya pada waktu yang lampau, diam-diam si pemuda merasa tidak senang pikirnya, jikalau ia minta penjelasan juga tak ada gunanya karena si Nona sedang sengit dan marahnya. Segera ia merubah gerakannya, kini ia mencoba menyerang dengan angin pukulan telapakan tangannya. Ternyata si Nona tidak tahan, ia mundur sampai 4-6 tindak gila kau bentak Nona Ia, sambil menyender pada dinding. Tiong Jong hanya bersenyum, amarahnya si Nona makin memuncak, maka ia sudah gerakan tubuhnya lompat ke atas dan menyerang dari arah ini ke batok kepalanya Ho Tiong Jong, tapi si pemuda dengan gesit sudah menghindarkan dirinya, kemudian ia menyusul melesat dan mereka saling menyerang di udara kosong, akhirnya Ia tak tahan juga. Ia jatuh ke lantai, sebelumnya ia bergerak Ho Tiong Jong sudah menekan bahunya dan kemudian menotok jalan darahnya, hingga si Nona jatuh lemas. Orang Si Ho kata si Nona gemas. Kalau kau menghina aku, nanti akan ku caci maki habis-habisan. Si Nona sangat gemas, bicaranya yang seperti hendak menangis karena tidak berdaya untuk mengatasi kepandainya Ho Tiong Jong, yang tidak sangka-sangka. Sama sekali dalam tempo pendek saja ada demikian hebat ilmu silat nih. Ho Tiong Jong melihat si Nona seperti mau mewek merasa tidak tega. Rambutnya menjadi kusut bekas tadi bertarung, dalam keadaan seperti hendak menangis dan mengawaskan si pemuda dengan sorot mata panasnya, tampaknya Ieya yang memang cantik wajahnya ada lebih cantik berlipat ganda. Pertama kali Ho Tiong Jong melihat kecantikannya si Nona sudah menggetarkan hatinya, kini untuk kedua kalinya ia menyaksikan dengan tegas kecantikannya orang bagaimana ia coba menekan debarannya tiang hati ternyata tidak menolong. Maka dengan cepat ia menarik tangannya yang menekan orang punya pundak yang halus lunak seperti kapas dan membuka totokannya. Parasnya agak jengah, kemudian berkata dengan hormat, Nci Ieya, bukannya maksudku berlaku kurang ajar pada Nci, dari sebab kau menyerang keterlaluan mengarah bagian yang berbahaya, maka terpaksa aku memela diri dari seranganmu yang bertubi-tubi tadi. Si pemuda menutup bicaranya dengan bersenyum manis. Wajah si pemuda yang tampan menawan dan pengawakannya yang gagah menimbulkan rasa suka, memang sudah lama menjadi kenangan wanita telengas. Cuma ia tidak bisa mengikat hatinya si pemuda itu, karena kelihatannya Ho Tiong Jong hatinya sudah jatuh pada Senggik Chiu dan Kim Hang Jie, dua gadis jelita dan putri dari dua orang ternama, ialah putri dari Sengke Epo dan Kim Lyong Po. Meskipun demikian, satu tempo ia suka melamun dan merasa dirinya tidak kalah dalam kecantikan maupun dalam ilmu silat dari dua darah itu, hanya bedanya dirinya sudah terkenal sebagai iblis, maka ia merasa sangsi apakah Ho Tiong Jong dapat dipincuk oleh gaya tarik kecantikannya kalau mengingat kedudukannya ada kurang harum. Chok Hang Chai di lain pihak merasa heran kepada Ho Tiong Jong yang dengan tiba-tiba saja dapat berbicara begitu halus dan sopan santun melihat si cantik diam saja, maka Ho Tiong Jong berkata pula, Enci Ie, coba tolong ceritakan dari sebab apa kau marah-marah terhadapku dan tak memberi kesempatan untuk aku memelah diri. HMM menyahut nona Ie, masih kelihatan sombong sifatnya. Tapi Ho Tiong Jong ganda dengan penuh kesabaran. Sekarang begini, kata Ie, aku mau tanya kau bagaimana perlakuannya adik seng terhadapmu. Ho Tiong Jong terkejut tapi lantas menjawab dengan sejujurnya. Baik, baik sekali, adik Giyok sangat baik dan berbudi terhadapku, untuk mana sukar aku melukiskannya. Hati cemburunya Ie meluap dengan tiba-tiba, maka wajahnya berubah lantas cemberut setelah mendengar jawabannya si nona. Ku kata si nona sambil jebikan bibirnya, sangat baik, sukar dilukiskan, sekarang aku mau tanya kau, dia ada begitu baik terhadapmu tapi apa balasmu terhadap kebaikannya itu? Ho Tiong melongo. Diam-diam ia bergidik, pikirnya, apakah adik Giyok mengalami kejadian seperti yang dibayangkan oleh Colopek? Sebelumnya ia membuka mulut, Ie berkata lagi, jawab, jawab pertanyaanku apa balasnya kau atas kebaikan adik Giyok? Enci Ie, aku masih belum paham akan bicaramu ini. HMM, belum paham, Ie ia menjebikan bibirnya, kau tentu tidak berani berterus terang padaku, nah, biarlah aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi nanti ada lain orang yang akan membereskan jiwamu setelah berkata Ie ia lantas berjalan keluar. Tapi seperti angin saja cepatnya Ho Tiong Jong sudah menghadang di pintu keluar, maka ketika Ie ia bertindak ia sudah dihalang-halangi, Ie ia tertawa dingin melihat kelakuannya Ho Tiong Jong. Kau ingin menahan aku di sini, bukan tanyanya gemas sekali. Bukan, aku tidak berani menahanmu. Nah, kasih jalan buat aku berlalu dari sini. Ho Tiong Jong tidak berdaya melihat sikapnya Ie ia yang dingin dan saban-saban unjuk sikap yang mengandung amarah, maka ia tidak berani menanyakan lagi soal yang ia masih belum mengerti dari kata-katanya Ie ia tadi. Si pemuda jadi berdiri menjublek sambil mengawasi Ie ia naik kuda berlalu, sampai tidak kelihatan bayangannya. Tiong Jong, kau kenapa berdiri bengong saja tanya Cho Kang Chai, yang seketika itu telah menyusul keluar. Ho Tiong Jong kaget mendapat teguran sahabat tua. Tidak apa-apa, aku hanya belum mengerti apa maksudnya perkataan Ie ia tadi. Kalau dilihat dari pembicaraannya, dapat dipastikan ada banyak orang yang akan mencari dirimu, entah, lantaran apa kau bisa dicari mereka. Apakah mereka itu ada orang-orang dari Perserikatan Benteng Perkampungan? Menyebut nama Perserikatan Benteng Perkampungan tanpa merasa Cho Kang Chai badannya menjadi menggigil seperti yang kedinginan. Ie ho Tiong Jong yang menyaksikan itu merasa kasihan pada si kakek. Pikirnya, orang boleh mencari dirinya dan membuat perhitungan dengannya, tapi jangan mengganggu pada dirinya si orang tua, jangan mengaduk-ngaduk rumahnya yang barusan saja selesai dibangun, ia sangat kasihan pada orang tua itu, yang disiksa sampai 20 taihun lamanya oleh sengeng dan baru saja mendapat kemerdekaannya lagi, lantas nanti dapat ditangkap kembali. Ia tidak lepaskan Ieya sebab Ieya tentu akan mengundang banyak kawannya yang datang ke situ, maka juga seketika itu ia lantas lompat melesat ke kandang kuda, di mana kudanya ada di pelihara. Cepat-cepat ia pasang pelanannya dan lantas lompat naik di atasnya, kemudian membeda lesnya supaya seng kuda lari keras menyusul Ieya yang sudah lama pergi. Cho Kang Chai berteriak-teriak, seperti mau memesan apa-apa, akan tetapi Ho Tiong Jong tidak peduli, ia pesatkan kudanya dan dilarikan sekencangnya supaya bisa menyusul si iblis cantik yang telah datang kepadanya dengan membawa teka-teki. Tidak lama ia kaburkan kudanya, tampak di depannya Ieya sedang larikan kudanya. Si Nona juga mendengar kerapan kaki kuda, ia menduga pasti bahwa di belakangnya Ho Tiong Jong yang menguber padanya, maka ia sudah siap sedia dengan senjata ikat pinggangnya untuk menempur si pemuda. Ketika sudah datang dekat, Ho Tiong Jong berkata, Enci Ieya, harapkah suka terangkan kedatanganmu tadi. Apakah kau datang membawa bala bantuan untuk membuat susah pada coloek? Ieya tak menjawab, hanya ia menyerang dengan ikat pinggangnya yang panjang. Si Nona memang sangat mahir memainkan senjata itu, ia menyalurkan tenaga dalamnya ke ikat pinggang sehingga kelihatan seperti sedang menari-nari di atas kuda. Kelihatannya bagus sekali, sedang Ho Tiong Jong yang saban-saban disatroni oleh ikat pinggang itu telah berkelit ke sana-sini menggunakan kelincahan kudanya, tapi ternyata ia tak dapat mencegah ketika ikat pinggangnya Ieya melibat dirinya sampai 10 libatan, hingga ia tidak berdaya. Ieya kegirangan, pikirnya kali ini Tiong Jong akan menyaksikan kelihayannya. Tapi dibalik rasa bangga itu, ia pikir juga apakah, Ho Tiong Jong kena dilibat oleh ikat pinggangnya itu hanya pura-pura kalah saja? Tapi biar bagaimana ia harus selesaikan kemenangannya itu, maka sebentar lagi ia mengentak ikat pinggangnya dan tubuhnya Ho Tiong Jong mencelat dari tunggangannya melayang ke dekat si cantik. Cepat-cepsi ia turun dari kudanya dan menghampiri Ho Tiong Jong yang masih tidak berdaya, ia telah memberikan totokan pada jalan darahnya, tapi alangkah ranya ketika ia merasakan jarinya yang halus ditusukan pada tubuhnya Ho Tiong Jong seperti juga ia menusuk papan baja. Ieya menjadi jerih, pikirnya. Ho Tiong Jong sekarang bukan tandingannya, maka sebelum Ho Tiong Jong berdaya lebih baik ia cepat-cepat melarikan diri. Maka seketika itu, tanpa menghiraukan ikat pinggangnya lagi ia sudah lompat pula ke atas kudanya dan kabur dari sana dengan kecepatan kilat. Ho Tiong Jong melihat Ieya meninggalkan ikat pinggangnya yang panjangnya 7-8 tumbak melibat tubuhnya, sudah lantas hendak memutuskan dengan kekuatan tenaga dalamnya yang dasyat, tetapi urum karena dipikir lagi kalau ia berbuat demikian ia tentu tidak senang hatinya, ikat pinggang yang sangat disayangnya itu, jika ia putuskan pasti ia tentu tidak senang hatinya, tidak mandang muka pemiliknya. Dari sebab itu, maka ia sudah menggunakan ilmu mengkeratkan tubuh untuk meloloskan diri dari gubetan ikat pinggang. Setelah mana, lalu ia gulung lagi dengan baik-baik barang si cantik, kemudian ia bawa naik kuda mengejar si nona, pikirnya, Ieya melarikan kuda tentu akan mengundang teman-temannya untuk membuat susah cokeng cahit. Maka hatinya merasa cemas, ketika kudanya hanya dapat sepuluh li saja dan telah mogok karena kakinya terluka, terpaksa Ieo Tiong Jong turun dan kudanya ia berdiri celingokan mencari-cari Ieya, tapi orang yang dicari tidak kelihatan mata hidungnya, tidak taunya Ieya sudah masuk ke dalam rimba untuk menghindarkan diri kecandak Hotiong Jong. Dalam hatinya Ieya berpikir, bahwa seumur hidupnya belum pernah jadi pecundang dan diuber-uber oleh lelaki. Baru kali ini ia mengalaminya, jadi sangat malu. Meskipun Hotiong Jong tidak menaruh cinta padanya, akan tetapi ia sangat mengagumi akan tenaga dalamnya Hotiong Jong sekarang ini. Entah dari mana Hotiong Jong sudah belajar ilmu kepandayan sedemikian tinggi, sehingga ia sudah bisa menutup jalan darahnya tidak dapat ditotok orang. Sedang ia jalankan kudanya sambil ngelamun, tiba-tiba mendengar orang menguber padanya dengan menggunakan ilmu jalan cepat yang hebat. Ketika ia menkleh, dilihatnya itu bukan lain dari Hotiong Jong. Ia jadi gemas dan dekat, maka ia lantas hentikan kudanya dan turun menantikan kedatangannya Ieya Hotiong Jong. Tatkala mereka sudah berhadapan dengan suara dingin Ieya menanya, Tiong Jong, kau terus-terusan menguberku, apa maksudmu? Oh, aku tidak berani mengganggu Enci, aku menyesal Enci tidak mau menceritakan duduknya urusan sehingga aku menjadi bingung, tapi, tidak apalah, hanya aku minta pertolongan Enci, setelah kembali berkumpul dengan orang-orang dari Perserikatan Benteng Perkampungan Harap Enci tidak menceritakan tentang tempat tinggalnya Colopek, aku tidak tahu apakah selainnya Enci masih ada lain orang pula yang mengetahui tempat tinggalnya Colopek? Kenapa kau begitu sungguh-sungguh melindungi orang tua itu memotong si nona? Ya, Enci, seperti tempo hari aku pernah cerita, bahwa Colopek sudah 20 tahun lamanya disiksa oleh sengeng sekarang dia sudah dapat kemerdekaannya pula dan dengan susah payah dapat membangun rumahnya, sepantasnya dia dapat kebahagiaannya dalam melewati sisa hidupnya yang sudah tua. Selainnya aku, masih ada lagi seorang yang tahu, tapi dia orangnya sembarangan, aku khawatir dia tak dapat memegang rahasia. Siapa dia, Enci Ie? Aku tak bisa mengatakan padamu, karena kau tentu akan membunuh dia sekeluarga bukan? Tak mungkin aku akan berlaku sekejam demikian? Tapi Tiong Jong, aku heran sekali, kau mau korbankan diri untuk Cho Kang Chai, tapi kenapa berlaku demikian terhadap adik Gio Chin? Hatinya Iho Tiong Jong curiga, pikirnya, tentu ada kejadian yang tidak beres dengan dirinya Senggik Chin. Makanya Ie Saban-Saban timbulkan nama si nona yang menjadi kekasihnya itu. Enci Ie, katanya, sejak tadi kau menuduh aku bersalah saja sebenarnya ada kejadian apa dengan adik Gio Ksudilah Enci yang baik memberitahukan kepadaku yang rendah. Ho Tiong Jong bergurau sembari mesem, ia mengambil tindakan itu, dengan pengharapan nona Ie akan ceritakan duduknya urusan karena dengan sikap serius ada ia menanya tidak juga mendapat keterangan yang tidak diingini. Mendengar kata-katanya si pemuda, mau tidak mau lilasat Ie ya ketawa juga, kau ini pengecut aku benci benar, katanya, dihadapanku kau masih berpura-pura tidak tahu saja. Kau boleh mengelabungi adik Senggik Chin dan Hang Jie, tapi aku hektometer. Ho Tiong Jong betul-betul kewalahan menghadapi Ie ya yang masih terus terputar-putar bicaranya, tidak mau diajak berunding kelihatannya, apalagi mendengar dirinya dikatakan pengecut, hatinya Ho Tiong Jong merasa sangat perih. Ia tidak menjawab kata-katanya Ie ya tadi, hanya sebentar lagi terdengar ia mengelah nafas dan tundukan kepalanya. Untuk membuka mulut lagi, rasanya tidak ada harapan nona Ie akan cerita duduknya perkara, maka pikirnya lebih baik ia balik lagi saja ke rumahnya Cho Kang Chai, sahabat tuanya itu. Mengingat si orang tua kedudukannya ada berbahaya, karena tempatnya sudah ketahuan maka ia mengambil putusan minta si orang tua menyingkir dari gangguannya pihak Sengeng setelah mana ia akan mencari tahu halnya diokcin, sebab ada kemungkinan besar si nona sedang ngalamkan kesusahan, jikalau dilihat kata-katanya. Ie ya yang selalu menyesalkan padanya karena tidak menaruh perhatian kepada nona Sengg. Setelah kembali ia mengelah nafas, lalu putar tubuhnya balik ke rumahnya Cho Kang Chai, sambil tundukan kepala dengan pikiran kusut. Ie ya melihat kelakuannya si pemuda merasa kasihan juga. Sebenarnya ia sudah cukup mengocok si pemuda yang terus menghadapi teka-teki karena kata-katanya yang selalu tidak ada junturungannya. Ia berjalan kira-kira sepuluh li, tiba-tiba ia mendengar dari sebelah belakangnya ada suara kaki kuda yang dilarikan. Keruan ia menoleh itulah kuda putih yang dinaiki ia ya. Ketika ia ya hentikan larinya Seng Tunggangan dan memandang pada Hotiong Jung yang terus berjalan dengan tundukan kepala, seolah-olah ia tidak menghiraukan pada si iblis cantik yang jalan di sisinya. Waduh, lagi ngambek nih kata Ie ya dengan suara merdu. Hotiong Jung tinggal terus berjalan tanpa menolahkan mukanya. Ie ya melihat sikapnya Hotiong Jung tidak menghiraukan padanya, tidak menjadi marah, malah ia berkata lagi. Aku tidak kira si orang si Ho yang berparas tampan menawan gede ambeknya. Hotiong Jung kini menoleh pada si iblis cantik, setelah memandang paras Ie ya yang bersenyum-senyum memikat, lalu tundukan lagi dan berjalan terus. Ie ya merasa menyesal telah berlaku keterlaluan kepada pemuda ini, yang parasnya cakap dan pengawakannya yang kokoh-kuat selalu merupakan bayangan di depan matanya. Mungkin si pemuda tidak bersalah, kenapa ia terus-terusan mendesak dan menyalahkan padanya. Ia memang tidak kasih kesempatan kepada Hotiong Jung untuk memeladiri, karena hatinya merasa gemas atas perbuatannya Hotiong Jung yang disangkainya telah membalas budi kebaikannya Seng Giok Chin dengan kejahatan. Hotiong Jung, kan jangan marah, apakah kau ingin tahu duduknya urusan? Hotiong Jung masih terus berjalan tanpa menoleh. Hotiong Jung, betul-betul kau marahan sama Enci Mo tanya Ie ya dengan suara merdu. Baru si pemuda menoleh kepadanya, sambil tertawa Getiria berkata, Enci Ie, sebaiknya kau jangan ganggu aku lagi. Pergilah kau mengundang kawan-kawanmu. Ngaco kata Ie ya. Siapa yang hendak mengundang kawan? Aku mengundang kawan-kawan untuk apa? Untuk mencelakakan Cholopeg. Hai hai hai. Ie ya tertawa, aku yang bergelar lilaset. Kalau mau, tak usah mengundang kawan-kawan, Cho Kang Chai sudah lama celaka di tanganku, kenapa mesti menanti kedatanganmu dahulu? Iho Hotiong Jung melengat, perkataannya Ie ya benar juga, kalau memang ia hendak membuat susah kepada Cho Kang Chai tidak perlu menanti kedatangannya. Tapi kenapa barusan kau hendak menyerang Cholopeg, dan perlakukan padanya dengan tidak mengenal aturan ia menanya? Itulah karena menuruti hatiku yang sedang angin-anginan, aku gemas padamu dan si tua bangka yang jadi sasaran titik. Hei, Encile, kau gemas padaku, kenapa Cholopeg dibuat sasaran? Ie ya membungkam wajahnya kemerah-merahan. Kenapa Enci Ie tegur SI pemuda? Karena aku. Titik tidak tega, bukan? Oh, kau Tiong Jol. Oh, 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 sambil berkata seraya turun dari kudanya dan kini dengan menuntun tunggangannya Ie ya berjalan di sisinya si anak muda. Hotiong Jung sambil berjalan matanya melirik-lirik pada si cantik dengan wajah bersenyum-senyum karena merasa geli dalam hatinya. Ia tahu, bahwa iblis cantik ini ada jatuh hati kepadanya, beberapa kali ia sudah mengulurkan pertolongannya, tentu bukan tidak ada sebab-musabatnya. Dan ini dapat dipahami oleh Hotiong Jung, cuma saja ia tak dapat membagikan cintanya kepada wanita ketiga, ia tidak ingin Ie ya menjadi cemas dalam cita-citanya sebab ia menghadapi dua jelita Giyok Chin dan Hang Jie saja sudah cukup memusinkan kepalanya, dua-dua ada besar cintanya terhadap dirinya, ia tak dapat memilih yang satu dan mengabaikan yang lainnya, sebab itu berarti akan parahnya orang punya hati juga untuk mengambil dua-duanya, ia merasa ragu-ragu akan keikhlasan masing-masing, kalau ia melihat Giyok Chin ada begitu besar cemburunya ketika dipokesan. Di samping tabaatnya yang jujur dan polos wajahnya yang tampan dan pengawakannya yang kuat tegap Hotiong Jung orangnya jenaka, suka membanyol dan bikin orang ketawa oleh karenanya Giyok Chin dan Hang Jie menjadi lengket padanya. Ie ya juga sebenarnya sudah lama menaruh hati pada si pemuda, cuma ia tidak mempunyai kesempatan untuk mengutarakan isi hatinya dan lagi ia merasa bahwa dirinya ada lebih tua dari Hotiong Jung. Cuma, bagaimana juga wajahnya Hotiong Jung yang cakep dan kelakuannya yang jenaka, tak dapat ia singkirkan dalam lamunannya mencicipkan kebahagiaan hidup. Demikianlah ketika berjalan berendeng, Ie ya melihat Iho Tiong Jung saban-saban ketawa kepadanya seperti yang merasa geli hatinya, lantas menegur. Hei, Tiong Jung, kenapa kau cengar-cengir saja? Tidak apa-apa, hanya aku merasa geli, kau marah padaku tapi yang menjadi korban mengapa orang lain. Habis bagaimana? Kau harus hajar aku. Aku, aku titik ti. Titik dak tega, bukan? Kalau kau menghajar aku dengan telengas, tentu saja bisa bikin aku semaput kau menghajarnya harus. Harus apa memotong Ie ya dengan senyuman mesra? Harus menggigit. Gigit apanya? Titik pipinya. Gila kau. Ie ya melotot matanya, tapi mulutnya yang mungil menyungging senyuman diam-diam hatinya Nonale merasa bahagia dengan banyolan si pemuda. Di lain pihak Hei, Tiong Jung tertawa ngakak enak sekali. Aduh tiba-tiba ia menjerit, sambil usap-usap tangannya kok Enciyeye nyubit. Enak, ya ini baru cubitan sementara. Kalau cubitan asli. Mulutmu akan kucubit kalau kau berani lagi kau omong ngaco sakit nanti Enciyeye. Aku tidak peduli. Aduh kejamnya. Nih, kejam. Ie ya ulur tangannya hendak mencubit lagi. Ho Tiong Jung berkelit sambil ketawa ngakak. Ie ya juga terturutan ketawa, mereka kini adalah baik lagi dan bercakap-cakap dengan gembira dalam perjalanannya. Bagaimana bahagia hatinya Ie ya berjalan berendeng dan bercakap-cakap dengan pemuda pujaannya itulah dapat kita bayangkan sendiri. Tiba-tiba Ie ya seperti ingat sesuatu, eh Tiong Jung, mari kita berhenti sebentar duduk meneduh di atas batu itu di bawahnya pohon, aku hendak cerita yang penting padamu. Mari, mari si nonasraya tuntun tangannya si pemuda. Ho Tiong Jung menurut saja dituntun oleh si cantik, sebentar lagi mereka sudah pada duduk di atas batu di bawahnya pohon yang rindang. Ada kabar apa Enci Ie ya tanya si pemuda. Dari halnya adik Giok. Dia kenapa, Enci Le? Tiong Jung, aku mau tanya padamu, apa benar-benar kau tidak berbuat yang menyusahkan adik Giok? Ho Tiong Jung geleng-gelengkan kepala, adik Giok sangat baik, aku merasa hutang budi kepadanya, bagaimana aku dapat berbuat yang memuaskan dirinya? Ya, adik Giok telah mengalamkan kesulitan dari ayahnya sendiri. Ketika aku meninggalkan tempatnya adik Giok masih belum apa-apa, entah sekarang bagaimana nasibnya? Ayahnya sangat kejam, dalam murkanya bukan mustahil ia bisa membunuh mati anaknya yang sangat dimanjanya itu. Ho Tiong Jung kaget bukan main, Enci Ie, dari sebab apa Sengeng sampai begitu marah tanyanya. Dalam kamar hartanya dia kehilangan satu benda wasiat, entah benda apa itu, menurut pendapatan Sengeng, hanya adik Giok Chin yang dapat keluar masuk dalam kamar harta itu, orang lain tak mungkin oleh karenanya adik Giok yang dituduh sudah menyunglap benda wasiat itu. Habis, apakah katanya adik Giok tanya si pemuda sangat gelisah, adik Giok tidak mengaku bahwa ia pernah membawa benda wasiat itu, katanya benar ia pernah jalan sama-sama dengan kau dan ditotok urat tidurnya olahmu dalam rumah penginapan, tapi dalam badannya tidak membawa benda wasiat yang dimaksudkan itu. Oh, lantaran kehilangan benda itu saja Sengeng sampai hati membunuh anaknya sendiri kata Ho Tiong Jung sambil kertak gigi. Ie ia melihat kegelisahan Ho Tiong Jung, rasa cemburunya hidup lagi. Sambil tertawa dingin berkata, Tiong Jung, kau jangan sampai begini gelisah akan nasibnya adik Giok, mungkin dia sekarang sudah mati di tangannya Seng Ayah. Ho Tiong Jung beringas mendengar perkataan mati. Matanya melotot pada Ie ia hingga si Nona tergetar hatinya, karena merasa seram, ia belum pernah melihat sebelumnya Ho Tiong Jung unjuk sikap yang demikian beringasan. Tiba-tiba saja tubuh si pemuda melesat dan lari meninggaikan si Nona. Ie ia kelabakan, ia berteriak-teriak sambil menyusul dengan naik kuda. Hei, kau hendak kemana, Tiong Jung? Aku hendak pergi membelah batok kepalanya Sengeng, itu ayah berhati binatang seorang ayah yang demikian kejam terhadap anaknya, untuk apa dikasih tinggal enak-enakan hidup di dunia? Ho Tiong Jung menjawab sambil terus lari pesat. Kau berhenti dahulu, aku akan kasih tahu kabar penting teriak Ie ia. Ho Tiong Jung menurut dan telah hentikan larinya, menunggu sampai kuda putihnya si Nona datang dekal, begitu sampai Ie ia lantas turun dan memburu pada Ho Tiong Jung sambil menyekal kedua tangannya. Ho Tiong Jung, tindakanmu sebagai seorang gagah aku sangat bangga, tapi, kau harus waspada. Menurut keterangan, Sengeng dengan mengetpalai anak buahnya sedang mendatangi ke sini hendak mencari kau. Terima kasih, enci Ie ia jawab si pemuda, sambil memegangi rat-rat kedua tangan yang putih halus dari si cantik. Kau tak perlu mengucapkan terima kasih kepada diriku yang tidak berharga jawab Ie ia dengan suara tergetar dengan menyampaikan hal ini kepadamu. Sebenarnya aku sudah berarti berhianat kepada perserikatan, tapi tak apa, itu aku tanggung sendiri. Ie ia berkata dengan kedua matanya mengembeng air. Hatinya Ho Tiong Jung pilu, ia merasa sangat berterima kasih kepada Nona Ie, yang sangat ditakuti orang, sebab iblis cantik telengas tapi terhadap dirinya ada sangat menyayang. Ho Tiong Jung paham akan pengorbanannya Ie ia itu disebabkan cintanya yang besar kepada dirinya. Bab Kuil Kong Beng Siye dibakar Ie ia ada satu Nona cantik, tubuhnya langsing dan menggiurkan tidak heran kalau banyak yang tekuk lutut padanya. Lain dari itu, kedudukannya sebagai kepala dari golongan wanita iblis ada sangat tinggi. Tapi herannya, begitu banyak pemuda yang tertarik hatinya dan bersedia mengorbankan segala apa asal cintanya disambut oleh Ie ia, Sinona ternyata tidak menghiraukan itu semua, seolah-olah dianggap sepi saja. Hanya terhadap dirinya kelihatan ada lain, si cantik telah jatuh cinta benar kepadanya, buktinya dari tempat yang jauh ia datang khusus mencari dirinya untuk mengabarkan bahaya yang mengancam padanya. Ia ada seorang gelandangan, apakah pantas mendapat cintanya satu Nona yang demikian cantik menarik seperti lilosat Ie ia? Tapi kenyataannya memang ada begitu. Diam-diam ia merasa heran, kenapa dirinya ada demikian beruntung dicintai oleh banyak wanita cantik? Entahlah, siapa di antaranya yang nanti akan menjadi pasangannya seumur hidup? Melihat kecintaannya Ie ia yang demikian besar, Hotiongjong berduka dalam hatinya, karena ia tak dapat menyambut dengan semestinya. Hatinya sudah ditempati oleh dua jelita terlebih dahulu. Dengan menghala napasia berkata pada si Nona. Enciya Ie, kau tidak boleh berkata demikian merendah. Aku Hotiongjong, sebegitu jauh masih bernafas tidak akan melupakan budimu yang besar. Nah coba terangkan, sengeng itu dengan anak buahnya berjalan ke jurusan mana untuk mengetahui tempatku? Harap Enciya menjelaskan. Ie ia sebenarnya tadi keterlepasan membuka rahasia, hatinya agak menyesal, syukur, Hotiongjong tidak menanyakan hal-hal yang lebih penting. Kepalanya yang tadi terus ditundukan, tampak sekarang didongakan dan memandang si pemuda dengan sorot meti mesra. Hatinya Hotiongjong tergetar ia tidak berani mengadu pandangan metu dengan si jelita, karena takut akan menimbulkan urusan cinta lagi yang runyam, maka ia sudah angkat kepalanya mengawasi awan di angkasa. Tiongjong, begitu kau muncul di kota, lantas anak buahnya sengeng yang sangat banyak sudah mendapat tahu jejakmu dan mengabarkan pada kepalanya. Ie ia berkata sambil terus memandang pemuda lamunannya yang berdiri di depannya, yang masih tetap memegangi kedua tangannya, ia kelihatannya segan untuk menarik tangannya yang dicekal erat-erat oleh si pemuda. Kedua saling pegang dengan yang satu tidak mau menariknya terlebih dahulu. Dua pasang metu kebentrok ketika si cantik sambil mendengarkan keterangan tadi dua-dua tergetar hatinya. Haotiongjong mengelah nafas, sambil lepaskan cekalannya pada tangan si nona, Haotiongjong berkata, Pergilah kau jauh-jauh daulunci, sebentar aku meninggalkan tempat ini untuk pergi ke sengkipo bikin huru hara di sana. Ie ia terkejut tercampur girang, ia terkejut karena si pemuda hendak membuat huru hara di sengkeepo, satu perbuatan yang berbahaya sekali, sebab di sana banyak orang-orang yang berilmu silat tinggi sedang Haotiongjong hanya sendirian. Ia girang, karena pikirnya, tidaklah sia-sia ia pun sudah payah datang ke situ mengisiki pada si pemuda, sebab Haotiongjong kelihatan ada memperhatikan ia punya keselamatan. Ya, Tiongjong, kata ia dengan suara halus aku tidak berani pastikan adik Giyok sekarang apa masih hidup apa sudah mati, kau ke sana jangan datang-datang bikin onar saja, selidiki dulu tentang dirinya Giyok Chin, kau jangan sembarangan mencari urusan. Dengan anak buahnya sengeng. Kalau adik Giyok masih hidup sebaiknya kau serahkan saja itu benda yang kau ambil. Kau keliru, enci Ie, memotong si pemuda dengan rumen muka kurang senang, aku sama sekali tidak pernah mengambil benda itu. Aku menotok urat tidurnya adik Giyok dalam rumah penginapan karena aku tidak mau dia mengikuti aku. Kenapa tidak mau diikuti Giyok Chin menyelak Ie dengan heran? Aku tidak mau dia bersusah hati menyaksikan aku menemukan kematiannya. Haotiongjong selanjutnya lantas menuturkan dengan ringkas, halnya ia jalan sama-sama dengan Seng Giyok Chin untuk mencari pemunah racun dalam dirinya, akan tetapi ternyata gagal karena kuatir si Nona nanti terus-terusan mengikuti padanya dan akan bersusah hati menyaksikan saat ajalnya sampai, maka ia telah menotok urat tidur si Nona. Kemudian ia pergi meninggalkannya. Halnya benda yang dimaksudkan itu betul-betul ia tidak tahu sama sekali. Ie ya angguk-anggukan kepalanya ya, sebenarnya mengherankan sekali, karena Seng Pocu tetap menuduh kau yang mengambilnya benda pusaka itu. Haotiongjong kertek gigi. Hatinya sangat gemas pada orang tua itu, karena dirinya yang tidak dosa salah dituduh mencuri benda pusaka. Nah baiklah, biar aku nanti kesana untuk memberikan keterangan agar mereka jelas bahwa aku bukan pencurinya benda pusaka itu. Kalau aku tidak datang sendiri kesana, siapa yang dapat menerangkannya bukan? Tiongjong, kau tak dapat kesana. Kenapa begitu? Sebab kau mengambil benda itu keteranganmu itu hanya aku sendiri yang percaya penuh, sedang mereka itu orang-orang tua kejam, mana mau mengerti dengan keteranganmu. Kau datang kesana, sama saja ular mencari penggebuk. Mana mereka mau melepaskannya lagi jangan kau jangan kesana. Putusan sudah tetap enci Ie, biarkan aku harus menerjang goa-goa harimau dan gunung golok, aku sedikit pun tidak merasa gentar. Jawab Haotiongjong dengan ketawa getir. Ie ia menjadi kewalahan. Akhirnya mereka berdua balik dahulu ke rumahnya Cho Kang Chai untuk memesan pada si orang tua, supaya ia menjaga diri baik-baik jangan sembarangan keluar, paling baik berdiam saja sembunyi di dalam kamar rahasia, sebab kini orang-orangnya sengeng tersebar luas untuk mencari jejaknya. Kemudian muda-mudi itu telah berangkat ke arah utara. Ie ia tahu bahwa orang-orang dari Perserikatan Benteng Perkampungan sudah bersatu hati untuk mencari Ho Tiongjong yang disangkanya telah mencuri benda pusaka itu. Pikirnya keadaannya Ho Tiongjong sangat berbahaya, meskipun ia berani dan berilmu silat tinggi, mana dapat melawan banyak orang yang juga bukan orang-orang berkepandaian rendah. Ia mencari akal bagaimana baiknya untuk meringankan bahaya yang mengancam atas dirinya Ho Tiongjong, pemuda yang menjadi impian itu. Ia sendiri telah terikat dengan sumpah ketika ia masuk dalam komplotannya Hei E. Po Chu, Hei E. Chiang, telah mengangkat sumpah bahwa ia akan bersetia terhadap golongannya, tidak akan menyelaweng yang berakibat untuk kerugian golongannya itu. Oleh sebab itu, Ia tak dapat menyertai Ho Tiongjong menyatroni sengkepo. Kesulitannya ini dijelaskan kepada Ho Tiongjong, dan anak muda itu telah mengasih nasihat, memang sebaiknya Ia jangan ikut campur urusannya, karena nanti akan menempuh bahaya untuk membuat bersih namanya Seng Giok Chin yang dituduh bersekongkol dengannya sudah memberikan itu benda pusaka kepadanya. Demikianlah, setelah melewati kota yang cie mereka lalu berpisahan. Ho Tiongjong sangat risau hatinya, cepat-cepat ingin menemui Seng Giok Chin, gadis cantik jelita yang menjadi buah hatinya. Apa adik Giok masih hidup? Entahlah, mungkin dia sudah mati karena kekejaman ayahnya yang bersifat binatang itu. HMM, ia mengeram sendirian, tangannya dikepalkan erat-erat dan giginya kedengaran bercatrukan saking menahan amarahnya. Dalam perjalanan ini, Ho Tiongjong sangat berhati-hati. Ia tidak berani sembarangan menyikat makanan dan minum arak. Ia gunakan jarum perak untuk mengetahui apakah makanan dan arak itu tidak ada racunnya. Kalau misalnya ada mengandung racun, jarum perak itu berubah hitam, benda ini ia dapat dari tokei, semasa ia galang gulung dengan si pengemis berbisa itu. Mampir di rumah penginapam pun ia tidak tidur nyenyak, khawatir kena dibokong oleh orang-orangnya sengeng. Terutama ia menjaga betul-betul terhadap kemungkinan diserang dengan obat pulas, ia mengasuh hanya sebentaran di dalam rumah penginapan sebab begitu letihnya hilangan, sudah lantas meneruskan perjalanannya meskipun di waktu malam melakukan perjalanan dengan berkuda, suatu malam ia meninggalkan rumah penginapan, setelah menempuh perjalanan 70 li kira-kira, saat itu sudah jam 3 malam. Keadaan sangat dingin, di waktu terang tanah pikirnya ia sudah akan sampai di rumahnya sengeng.